Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak udang nih teman-teman ya Udang goreng basil ya Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai 16 ekor nih teman-teman ya Udang nih teman-teman udangnya ukurannya sedang ya Nah nanti kita belah ya seperti ini jadinya nih Tuh kayak gini Tuh kayak gini ya Nah ini yang sebelum dibelah nanti aku kasih lihat belahnya gimana ya Nah disini aku sediain air Disini ada 200 ml air putih Nanti kita sesuaikan ya untuk airnya kita totalnya pakai berapa banyak gitu ya Nah disini ada 10 sendok makan agak muncung Tepung terigu ya teman-teman ya Aku pakai tepung terigu disini ya Dan juga disini aku pakai 1 sendok makan basil nih teman-teman ya Si kemangi gitu yang kering nih aku pakainya yang gini Tuh yang kayak gini ya Nah disini ada setengah sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini ada 1 perapat sendok teh lebih sedikit lada putih Dan juga disini ada 3 perapat sendok teh garam ya Nah teman-teman untuk garam bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya Yang suka lebih asin ya dari awal bisa ditambahin Kalau takut asin ya dari awal bisa dikurangin Dan juga disini aku pakai 1 butir aja telur ayam ukuran sedang ya Nah teman-teman kita mau potong udangnya ya Mau dibelah udangnya gitu Nah ini kita ambil udangnya kita belah aja kayak gini ya Tuh Ini kepala kumis butut Eh kenapa jadi buntut Kepala kumisnya udah dibuang Dan juga disini kaki-kakinya udah dibuang ya Kita sisakan aja segini nih tuh segini ya Buntutnya nih lalu kita belah tuh seperti ini Setelah kita belah kita taruh disini begini Kita tekan begini ya Nah ini untuk ini yang hitam-hitamnya ini bisa dibuang Kalau nggak mau dibuang juga sesuai selera ya Sesuai selera gitu Nah ini kita tekan aja nih teman-teman Kita tekan aja nih teman-hitamnya masih ada Kita tekan aja seperti ini Lalu kita tekan Nah tekan dia pakai perasaan ya Jangan terlalu kenceng Waduh hancur Nih kayak gini Tuh ya Tuh Nah lalu kita potong lagi Tuh seperti ini Seperti ini ya Nah lalu kita tekan Nah ini pisaunya ganggu disini Nah seperti ini ya Tuh kayak gini ya teman-teman ya Lanjut lagi Kita belah Tuh seperti ini ya Tuh lalu kita mau buang dulu nih Kotorannya Setelah kita buang kita tinggal ini Dipipihkan lagi Ditekan Nah pakai perasaan tekannya Tuh seperti ini ya Seperti ini Tuh ya Nah teman-teman pertama-tama ya Kita mau masukin si ini Tuh masukin aja semuanya Mau ini duluan Si basil duluan Atau mau ini duluan juga gak apa-apa Sama aja ya Lalu kita masukkan telur ayam Dapet zong gak nih Nanti dia dapet zong gawat ya Nah ini kita pecahkan telurnya dulu kesini Takut dia dapet zong ya Lalu kita masukkan aja Tuh semuanya Lalu diaduk Berikut kita mau kasih air ya Nah teman-teman yang suka soda kue Atau baking powder Boleh dipakein ya Sesuai selera Aduk-aduk Aduk-aduk ya Nah nanti tepungnya agak kental ya Aku ya teman-teman ya Jadi Untuk airnya taruhnya Jangan langsung banyak gitu Sedikit demi sedikit dulu ya Aduk-aduk 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 hingga dia merata Nah ini kita tambahin sedikit lagi Teman-teman kalau yang gak mau pake baking powder atau itu Atau mau garing-garing kriuk gitu ya Boleh ditambahin tepung beras ya Boleh dipakein tepung beras 2 sendok muncung ya Bila suka baking powder ya boleh Pake aja sedikit gitu ya Pake sepupu sendok teh aja Jangan banyak-banyak gitu ya Atau baking powder Baking soda Boleh sama aja Nah ini kita aduk hingga dia merata ya Seperti ini Tuh Dia agak kental kayak gini ya Aku bikinnya yang kental gitu Teman-teman kalau gak suka yang terlalu kental seperti ini Tuh Boleh ya ditambah airnya lagi Tapi aku kayak gini aja tuh Seperti ini Nah ini sisa airnya tuh Tadi bukan 200 ya teman-teman ya Tadi 200 ya teman-teman ya Kenapa tadi bukan 200 Ini tulisannya nih teman-teman tuh Udah pudar ya Ini ada semut lagi Dia mau ngikut masak kamu ya Nah ini tadi disini 200 ml Nih sisanya tinggal 100 tuh 100 kurang sedikit 90 ya teman-teman ya Jadi total air pake 110 ml ya Tuh seperti ini Tuh Atau bisa dilihat Tuh Tuh seperti ini ya Kelihatan ya kentalnya nih Ya oke Nah teman-teman nih udah aku beri minyak Ini udah aku panasin ya sebelumnya ya Tuh udah mulai panas dia Setelah mulai panas Kita boleh kecilkan aja apinya ya teman-teman ya Nah lalu ini tepungnya yang tadi tuh Kita celupin aja Si ininya nih Si apa Si udangnya ya Buntutnya gak usah Tuh Kayak gini ya Kita balurin aja Seperti ini Kelihatan ya Tuh kayak gini ya Setelah itu kita mau Goreng Tuh Dengan Ini Yang kental ya Tuh kayak gini Seperti ini ya Teman-teman ya Kita masukkan satu persatu Supaya dia terendam tuh teman-teman Nah kayak gini Nah kita goreng aja Dengan api yang kecil ya Ini boleh kita siram-siramkan aja tuh Disiram-siramin Nah boleh kita balik aja ya Kita balik satu persatu nih udangnya Nah kayak gini Nah ini kita goreng hingga dia kecoklatannya Atau hingga matang ya teman-teman ya Nah kita bolak-balik lagi ya teman-teman ya Ini gak mau dibalik nih Gak mau dibalik ya Kalau bandel-bandel Tuh Ini kita besarkan apinya sedikit ya Jangan terlalu besar ya Dari ini sedang kecilin sedikit Seperti itu ya Nah nanti sebentar lagi Kita balik lagi ya teman-teman Nah ini kita boleh balik lagi Tuh Baik-baik coklatan ya Warnanya nih Tuh Nah kita diantar lagi ke depan Nanti udah siap diangkat ya Nah teman-teman Setelah kita bolak-balik ya Udah langsung nih Seperti ini Kita boleh angkat Ditiriskan ya Nah seperti ini teman-teman ya Nah teman-teman lanjut Kita kecilkan lagi apinya ya Nah ini yang udah aku masukin Seperti tadi Udah dicelup-celup ya teman-teman ya Lalu kita goreng Masukin ke dalam Minyak digoreng Tuh Tergoreng ya Nah seperti ini teman-teman Nah nanti angkatnya aku gak kasih lihat lagi ya Seperti yang tadi nih ya teman-teman Kayak gini Enak loh Nah ini dia teman-teman Udang goreng basil Sudah jadi ya Wow Enak banget loh teman-teman Nah ini juga udah aku taburin basilnya lagi ya Teman-teman ya Di luar yang aku sebutkan tadi ya Aku udah gak sabar nih Mau cobain nih teman-teman ya Nah teman-teman Aku mau comot ya Penasaran nih teman-teman Mau cobain Enak gak gitu ya teman-teman ya Tuh Wih Enak loh teman-teman Menurut aku ya Mama Hmm Enak Uh panas-panas-panas Hmm Duh Enak loh teman-teman Hmm Mantep Hmm 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 Enaknya bukan mainnya teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 Bye